Intro Terima kasih kerana menonton! Alhamdulillah kami semua yang bertugas pagi ini sihat walafiat. Alhamdulillah. Jadi Ernie, hari ini bermulanya ekspor penajian tinggi di Bridex. Jadi memandangkan kira-kira ini juga keputusan O-Level dan juga O-Level telah pun dikeluarkan. Jadi mungkin ada tipsnya daripada Ernie Sofina sendiri. Macam mana untuk memilih halatuju buat para pelajar ini untuk memilih kursus yang bersesuaian? Ya, Alhamdulillah. Memang di negara kita memang banyak peluang-peluang ataupun kursus-kursus untuk halatuju anak-anak kita ini. Dan kalau bagi pendapat saya sendiri, saya lebih suka untuk mempelawa ataupun menyuruh anak-anak saya sendiri untuk mengikuti kursus-kursus kemahiran diri ataupun kursus-kursus asas kemahiran hidup. Seperti yang ditawarkan oleh Pusat Pembangunan Belia antaranya. Kerana di sana pelbagai kemahiran yang boleh mereka ikuti ataupun sertai yang pastinya boleh mereka manfaatkan untuk menjana pendapatan di masa akan datang. Alhamdulillah. Betul sekalilah kemahiran-kemahiran sebegini. Kalau kita lihat, memang dia punya marketability ataupun keboleh pasarannya begitu tinggi di negara kita di Bruner Salam sehingga sebagian daripada mereka ada yang mampu untuk memulakan pengusahaan sendiri. Hasil daripada kepandaian dan juga kemahiran yang mereka pelajari di sana. Luar biasa sekali. Ernie Sofina, ada ahli keluarga yang akan meneruskan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lagi selepas ini? Kalau saya sendiri, tidak ada. Semuanya, Alhamdulillah, sudah berjaya pada tahun-tahun yang lepas. Dan kalau anak-anak saya sendiri, masih lagi di peringkat bawah. Alhamdulillah. Apapun, itulah. Mudah-mudahan penduduk-penduduk daerah Tutong rasa-rasanya dekat juga untuk menuju ke Dewan Bredeks Hall 2 Jerudong untuk mengetahui lebih lanjut lagi lah ya sekitar kursus-kursus yang ditawarkan di sana. Baik, Ernie, kita serahkan kepada Ernie sekarang untuk menemui penonton kita ini membawakan lintas langsung dari daerah Tutong. Silakan, Ernie. Baik, terima kasih, Walimul dan Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita dapat bersuah order menerusi lintas langsung dari daerah Tutong pagi ini untuk berkongsi antara infos masa dan juga pengisian bahan visual yang disediakan. Alhamdulillah. Kedan cuaca di sekitar pekan Tutong saat ini dalam keadaan mengizinkan cerah-cerah sahaja. Walaupun keadaan cuaca, walaupun cerah, kita sarankan juga untuk sentiasa berhati-hati untuk ketika di dalam pemanduan bis kita. Baik, kita akan kongsikan nanti beberapa infos masa yang kita terima. Tetapi sebelum itu, kita saksikan dulu bahan visual untuk hari ini. Perkembangan sukan di negara ini telah menunjukkan peningkatan yang positif dengan adanya penyertaan para atlet kebangsaan di kejohanan-kejohanan sukan sama ada di peringkat sekolah, nasional mahupun antarabangsa. Seseorang atlet itu semestinya lah memperoleh azam yang kuat serta keperibadian yang luhur dalam mendisiplinkan diri menjalani latihan-latihan yang telah disediakan oleh jurulatih bagi melekalkan prestasi di tahap maksimal selain untuk memastikan tahap mental dan fizikal para atlet sentiasa dalam keadaan yang baik. Meski untuk melahirkan seorang atlet yang berjual besar itu bukanlah suatu perkara yang mudah, namun berbekalkan keazaman, kecekalan hati dan kesungguhan untuk berjaya, setentunya akan dapat menghasilkan para atlet yang berjaya. Dalam usaha untuk mencari bakat-bakat baharu yang berpotensi dalam bidang sukan, Jabatan Belia dan Sukan Jawangan Daerah Tutong telah menganjurkan program mencukil bakat sukan dalam kalangan belia yang berpotensi untuk diketengahkan sebagai atlet dalam sukan-sukan tertentu bagi mewakili daerah tutong dan diserapkan ke dalam skin Jabatan Belia dan Sukan Tutong. Antara lain tujuannya adalah untuk mengenalpasti para penerus atlet-atlet sukan terdiri dari kalangan pelajar-pelajar sekolah di daerah ini yang mempunyai bakat terpendam dalam sukan-sukan tertentu sekaligus dapat dibimbing serta didedahkan pada kejohanan-kejohanan sukan bagi mengilap kemahiran mereka. Kami telah memilih 5 sukan yang telah ditetapkan yang mana di Jabatan Belia Sukan Ditong ini mempunyai jurulatih-jurulatih yang sudah ada iaitu jurulatih cepat takraw, jurulatih olahraga, netball, kerate dan juga pencak silat. Bagi target audience kami ianya kami telah menjemput beberapa penutup-penutup daripada sekolah-sekolah menengah yang mana mereka ini yang berumur di antara 13 hingga 17 tahun yang mana pendidikan ataupun program sukan ini bermula daripada umur yang telah ditetapkan dan juga sekolah-sekolah menengah yang ada di daerah Sertong ini dan juga pada beli-beli yang berminat mengikuti aktiviti-aktiviti antara 5 sukan yang telah kami sediakan. Antara yang hadir dan dijemput kami telah menjemput 5 sekolah menengah dan 1 mahat Islam 4 sekolah menengah yang telah hadir sekolah menengah Bukit Beruang sekolah menengah Tanjung Maya sekolah menengah Sufri dan juga sekolah menengah Budashim. Dan antara lain yang hadir pada pagi ini selain daripada bentuk sekolah ada individu yang hadir yang berminat kami juga membukakan kepada seluruh warga daerah Sertong ataupun belia daerah Sertong dan pendaftaran Bukit Beruang tidak mengikuti sekolah dan hanya mengikuti individu mengikuti sukan-sukan yang mereka minati. Ke sejarah anggaran Alhamdulillah dalam sekitar 200 orang yang hadir dalam pemilihan ataupun kategori-kategori sukan yang mereka minati dan paling banyak di mana yang kita nampak adalah daripada bola jaring. Program yang mengumpulkan para penuntut sekolah menengah di daerah ini telah diadakan di Kompleks Sukan Tutong dan merupakan program pertama sumpamanya diadakan. Program juga adalah bersempena dengan Hari Sukarelawan Antarabangsa Day of Action. Para penuntut yang hadir dibenarkan untuk mencuba beberapa sukan yang diminati dan kemudian mendaftarkan diri pada salah satu sukan yang ingin disertai. Mereka akan menjalani latihan di Kompleks Sukan Tutong mengikut pada tarikh dan waktu yang telah ditetapkan bagi setiap sukan dan akan dilatih oleh jurulatih-jurulatih di bawah Jabatan Belia dan Sukan yang berkelayakan. Bagi peringkat-peringkat sukan di negara Murnia Salam khususnya lima sukan yang ada yang kami telah ditetapkan yang mana sukan-sukan ini pada dasarnya boleh meraih pingat seperti mana kerate pencak silat netball dan juga olahraga sudah dapat menyaingi ataupun sudah dapat bersaing bersama atlet-atlet di luar negara. Seranan saya bagi mana-mana belia ataupun mana-mana yang berminat dalam sukan-sukan ini bolehlah terus datang ke Jabatan Belia dan Sukan bagi pendaftaran ataupun terus berjumpa dengan jurulatih-jurulatih yang ada serta boleh mengikuti jadwal-jadwal latihan yang telah sediakan seperti mana latihan olahraga mempunyai jadwal yang tertentu pucak silat dan karate juga ada jadwal yang tertentu harapan saya dalam pengenjuran program seperti ini mudah-mudahan ia-nya bermanfaat dan ianya ianya adalah juga satu inisiatif pejabatan dalam hall of national approach program tersebut diharapkan mampu memberi pendedahan awal kepada para penuntut yang terlibat untuk memupuk semangat kesukanan yang tinggi ke arah mencapai kecemerlangan sukan berprestasi tinggi selain dapat melahirkan bakal atlet-atlet pelapis buat negara yang mampu memberi saingan di pertandingan-pertandingan sukan di peringkat negara mahupun dunia yang secara tidak langsung dapat mencapai aspirasi negara dalam memajukan bidang sukan di negara ini Terima kasih kerana menonton!